Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke my youtube channel Pada aktivitas pagi hari ini Saya sudah berada di lahan persawahan Dimana pada waktu ini Lahan persawahan sudah memasuki pada musim kemarau Artinya ketika musim kemarau Kondisi lahannya sudah mulai kering Kawan-kawan bisa melihat di bagian sekitar sawah ini Kebanyakan lahannya sudah mulai mengering Dan air yang mengalir untuk tanaman padi itu Sudah sulit sekali untuk dicari Oleh sebab itu kami menyiasati Lahan yang kita kelola ini Untuk nantinya kita lakukan proses Pengproduktifitas Lahan yang berada di musim kemarau Salah satu langkahnya kita melakukan pembuatan Sumur yang kita gali beberapa waktu yang lalu Sumur ini sebenarnya sudah lama Tidak ada kurang lebih 2 tahunan kawan-kawan Kita membuat sumur yang nantinya ini berfungsi untuk Proses penanaman sayur-sayuran Jadi kawan-kawan bisa dilihat Ini adalah kegiatan kami pada waktu pagi hari ini Nah kegiatan ini Itu kita melakukan proses penanaman Tanaman sayur Di mana nantinya lahan ini kita kelola dengan baik Untuk kita tanami sayur Berubah sayur Semacam kangkung Bayam dan sabi Nah untuk saat ini Tanaman yang kita tanam adalah Tanaman kangkung Di mana Hal yang pertama kita lakukan Di lahan ini adalah melakukan pengolahan lahan Jadi kawan-kawan bisa mengolah lahan terlebih dahulu Sebelum kita melawan penanaman kangkung Nah langkahnya yang pertama Kita memanfaatkan obat rumput itu Untuk memperantas rumput yang ada di sini Mengapa kok harus kayak gitu Karena nantinya kalau kita tidak memperantasnya Rumput yang rumput di tanah yang kita kelola kayak gini Itu cukup banyak sekali kawan-kawan Sehingga dapat mengganggu pertumbuhan tanaman yang kita tanam Lalu setelah itu Kita melakukan tahap yang kedua Yaitu pengolahan lahan dengan menggunakan cangkul Di mana Lahan ini yang musim kemarau yang sifatnya kering itu kita cangkul Kita cangkul dengan lebar kurang lebih 50 cm Dan ini panjangnya kurang lebih 6 meteran Lalu setelah itu Setelah kita kelola Kita cangkul Pencangkulannya itu sebanyak kurang lebih 3 kali Di mana cangkulan pertama kita Kita cangkul terlebih dahulu Lalu kita perhalus di cangkulan kedua Nah setelah cangkulan kedua itu Kita sambil memperhalus kembali Kita taburi pupuk Yaitu pupuk dasar Semacam itu kawan-kawan Pupuk dasarnya itu bisa pupuk kandang Pupuk kompos Atau pupuk kotoran hewan ternak yang lain Hewan ternak seperti domba Kelinci dan yang lainnya Setelah kita kelola semacam itu Kita tebal Nantinya kita cangkul lagi Setelah kita cangkul lagi Kan posisinya Kondisinya harus pada Cangkulan ketiga itu Kawan-kawan Sambil mencangkul Juga kawan-kawan Menyeram terlebih dahulu Ketika pengolahan Pencangkulan yang ketiga Karena Kalau tidak kita sirami Tanahnya kondisinya Dalam keadaan kering Nah setelah Setelah pencangkulan ketiga kan Dirasa halus Nah barulah Kita sirami terlebih dahulu Kita sirami Lahan tersebut Dengan menggunakan Alat ini kawan-kawan Nah dengan Menggunakan kembor Kita ambil airnya di sumur Kita siramkan ke lahan Nah agar Kondisinya tanah itu Lebih memadat Dan setelah itu Kita buat garitan Semacam ini kawan-kawan Semacam ini kawan-kawan Nah kawan-kawan Kalau perhatikan Nah ini ada garitan kan Nah semacam ini Kita buat garis-garis Bisa menggunakan kayu Atau Menggunakan alat yang lainnya Yang jelas Kalau kita disini Menggunakan kayu Kita garis-garis Semacam itu Baru Kita Tabur benih kawan-kawan Tabur benih kangkung Nah setiap garitan ini Setiap garis Kayak gini Itu Biasanya kita ambil Dua cakupan lah Dua cakupannya gini Kita ambil Kita sebar Kawan-kawan bisa melihat Ini hasil penyebarannya kan kawan Nah ini pupuk Kandang yang saya gunakan Adalah pupuk Kelinci Dan ini Benih yang kita sebar Kawan-kawan Nah pastikan Benih yang disebar itu Jangan terlalu banyak Dan jangan Terlalu sedikit Pada setiap garisnya Kawan-kawan Karena jika terlalu banyak Nantinya Ukurannya kecil-kecil Kawan-kawan Nah jika terlalu sedikit Juga nanti hasilnya Kurang maksimal Kawan-kawan Nah ini kembali lagi Ke pengalaman Kawan-kawan Dalam lapan proses penanaman Kangkung Semacam itu Lalu setelah benih itu Kita sebar kawan-kawan Nah ini kita Kita rawat Kawan-kawan Kita rawat Kita siram Tiap pagi Dan tiap sore Ini sudah Dua bedeng Yang kita kelola Bedenan ini Sama bedenan ini Kawan-kawan Ini sudah kita sebar Benih Kangkung Dan yang di bedenan Berikutnya ini Baru kita Tahap Penyebaran pupuk Sana juga Baru tahap pengolahan Itu kegiatan Pada pagi hari ini Kawan-kawan Oke kawan-kawan Mungkin itu saja Informasi dari saya Yang jelas Setelah penebaran pupuk ini Nantinya Kita tunggu beberapa hari Nanti sudah muncul Calon-calon Tanaman kangkung Oke itu saja Yang jelas Kawan-kawan Bisa mengambil Sisi positifnya Dalam proses Tahap awal Penanaman kangkung ini Dan Jika ada Kekurangan Kesalahan Mohon Jangan diambil Yang jelas Ambil sisi positifnya Atau Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh